Intro Halo Bung Roki Kita ngobrol lagi, kita lanjutkan Ternyata benar, ini kata Puan Maharani bahwa Tahun politik datangnya lebih Awal, lebih cepat Gitu ya Dan ini gonjang-ganjang di partai politik Sekarang bukan hanya terjadi di PDIP Karena ganjar yang tetap Bersikeras maju, walaupun menyatakan Tegak lurus pada Ibu Mega Tapi ternyata dia kan masih jalan terus Gitu ya, ini sekarang Fenomena yang sama mulai terjadi di Gerindra, ini dengan Kampilnya Sandiaga Uno Yang menyatakan dia siap Menjadi capres, padahal Pak Prabowo kalau nggak salah, kemarin di dekat rumah Anda Itu tanggal 12 Agustus ya Yang menyatakan, menerima mandat Dari Rapimnas Pimpinan Gerindra Nah inilah mulai pimpinan Gerindra nyapan terhadap Sandiaga Uno Mari kita diskusikan soal ini Nanti akan ada Perintah dari Ketua Umum Gerindra Supaya Sandi itu dilawan keluar kota Tapi dia bilang Saya keluar kota Karena mandat dari Pak Bokok Presiden Nah itu kan jadi repot Nah begini ya nih Iya itu artinya Sandi jadi Nyuganjar Nyuganjar Nah pasti dia akan maksimalkan Potensi yang masih dia punya Sisa-sisa Energi pemilu kemarin itu Untuk di Hasilkan kembali di 2024 Jadi itu masuk akal Sebagai orang yang Mengerti Gorong-gorong Politik Permainan uang Di pemilu yang lalu Tentu Sandi lebih anggap Lebih efisien Gue maju sendiri Daripada gue Jadi beneficer aja tuh Jadi itu intinya Dan saya kira bagus juga tuh Sandi maju-maju ke situ Ada Anis juga Jadi Gerindra kan mesti bilang Oke kami punya banyak kader loh Ada Anis Ada Sandi Kan Pak Prabowo Justru mesti klaim begitu tuh Supaya terlihat bahwa Gerindra itu partai terbuka Memang ada keputusan Rakernas Hanya Pak Prabowo yang Rapimnas Rapimnas Tapi fakta politik kan Bisa mengubah keputusan itu kan Misalnya tiba-tiba Dianggap Ya Pak Prabowo Secara usia Orang lebih senang Pada Sandi itu Walaupun Elektabilitas Sandi Masih kurang Lalu Pak Prabowo Dapat New wisdom Untuk oke Kalau gitu saya mau jadi Kingmaker aja Kan dulu juga Pak Prabowo bilang Oke saya mungkin jadi Kingmaker aja tuh Jadi keputusan Gerindra itu Memang terlalu tergesa-gesa Kemarin tuh Sebetulnya Jangan diucapin aja dong Tapi kelihatannya juga Bahwa memang Sebelum Rapimnas itu Suaranya Sandi itu Udah Out of the box Bagi Gerindra Sehingga Gerindra Lakukan Preemptive Oke Hanya boleh Prabowo Demikian juga Soal Anis Dan mungkin Anis juga Merasa ya Kalau ke Prabowo Maju saya gak maju Tapi di dalam Hitungan-hitungan Akhir-akhir ini Justru nama Anis itu Tetap muncul Dan orang tetap Anggap ya Ada relasi Anis Tapi sekali lagi Ini soal yang Ya kita anggap aja Ini ketidakpastian Yang membahagiakan Dan kemungkinan Kebunan lain Kan bisa terbitu Tetap kita ingin Supaya ada alternatif Nah kalau Sandi Misalnya bilang Oke saya ingin Mencalonkan diri Tetapi saya juga Ingin tuntut Supaya 0% Kan lebih enak kan Kalau itu terjadi Nah kalau gak ada 0% Ya boleh dong Calon independen Justru yang soal-soal ini Yang memungkinkan Publik melihat Bahwa Toko-toko alternatif ini Sandi Anis itu Tau demokrasi itu Memang mesti dimulai Dari hal yang paling dasar Yaitu kompetisi bebas Dengan cara itu Publik akan kasih dukungan Pada mereka Tapi kalau Sandi Maupun Anis Gak mau ngomong Soal 20% Ya orang anggap Ya lebih Prabowo tuh Udah jelas 20% dapat kan Jadi soal-soal semacam ini Soal Tadi lagi soal Keberanian Untuk secara etis Mengatakan bahwa Saya Sandiaga Uno Ingin masuk dalam Kompetisi yang fair Karena itu Saya ingin Nihilkan Dari threshold Demikian juga anis Kalau yang lain Udah gak bisa lah Kalau yang bagian musra sana Udah Harga mati mereka 20% Itu curang ya Dia mau mulai Musrawara rakyat Barang dia udah pegang 20% Kayak itu Banyak Oke Tadi ada penyebut New Ganjar Ini saya kira ya Sekarang udah mulai Tanda-tanda Nasibnya udah mulai Kan Kalau dulu kita ingat Bagaimana Ganjar Disebut Kemlinti Kemajon Keminter Sekarang udah mulai muncul Ini istilah Meskipun istilahnya Berbeda-beda Ini Misalnya kita lihat Ahmad Tuzani Udah jelas Dia minta keluar Sekjen Gerindra Keras gitu Sufi Dasko Amat juga Udah mulai Ngecam Itu etikanya Dari Sandiaga Tapi yang menarik Ini statement Dari Desmond Ini Kalau gak salah Desmond Ini sesama Wakil Ketua Dengan Gerindra Bersama dengan Sandiaga Dia mengibatkan Orang Seperti Sandiaga Unung Seperti Jelangkung Permainan Jelangkung Datang Tidak Dihundang Tidak Dihantar Pulang Kalau dulu Kita membayangkan Ini Kalau di BDI Dulu pernah ada istilah Anak kos Anak kos Atau kader jenggot Yang Ke atas Ya memang Karena reputasi Sandi bukan Di Gerindra Itu kan Satu momentum Politik Sehingga Sandi akhirnya Masuk disitu Dan itu yang Menyebabkan Keretakan Antara Gerindra Dan Demokrat Karena waktu itu Nama Ahaya Dimajukan Tapi karena Potensi Sandi untuk Membiayai pemilu Waktu itu Diperlukan Maka oke Sandi mungkin Bertaruh disitu Tapi tadi Saya terangkan Setelah 2019 Dia juga sadar Bahwa oke Mending main sendiri Daripada Bangkrut Gara-gara Puntik Kelangku Itu kan Ini Enaknya kita Bisa lihat Dan Sandi Tidak bukan Kan Sandi Orang Gorontala Orang Sulawesi Sebetulnya Yang juga Walaupun Lemah-lembutnya Melebihi Kepatuhan Punggawa Jawa Tapi Ada sesuatu Yang Yang otentik Pada dia Oke Gue mau coba dong Gue kan Juga punya Potensi Nama gue Gue ada Gue menteri Uang gue ada Kenapa Mesti dihalangi Itu maksud akalnya Dalam segitu Saya dorong Sandi Supaya Oke Maju aja Jadi kompetisi Yang akan membuat Masyarakat Akhirnya di ujung Itu Tau siapa Pemimpin yang bermutu Siapa yang Sekedar Ditargetkan Melalui Musyawara rakyat Nah Kalau orang tanya Kenapa Nama Sandi Ada di Musyawara rakyat Nah Itu Biarkan rumput Yang bergoyang Yang menjawab Gorontalo Ini kan Bertetangga Dengan menado Ya Mungkin secara kultur Masih ada ya Kalau dulu Bahkan provinsinya Jadi satu ya Itu dengan Sulawesi Ya Itu dia Biasa aja Karena Kompetisi itu Hal yang biasa Buat orang-orang di Sulawesi Kompetisi Kompetisi aja Dan Nggak boleh kan Ditahan oleh Semacam perjanjian Kecuali ini Soal adat Kalau soal adat Ya oke lah Itu pada petua adatnya Tapi Seperti orang menado Kan Nggak ada raja Di situ Gorontalo Mungkin masih ada raja Tapi kulturnya Juga itu Kulturnya 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 Nah itu yang mungkin Nggak dipahami oleh Teman-teman Di Glindra Ada watak juga Yang Harus dihormati Dan Nggak bisa Sekedar Nanti kita Keluarkan Seperindik Seperindik Partai Maksudnya Oke Tapi pertanyaan saya Yang Menggoda saya Mengapa Sandi Memilihnya Mendekati dulu P3 Oke Dijelaskan bahwa Suharsun Menuarfa itu adalah Omnya Masih om Karena sama-sama Tapi Kalau buat di Politik Kan itu Lemah Kalau P3 Itu kan Kemarin Suaranya Dia cuma Punya 19 kursi Kemudian Juga Total Suaranya Itu hanya 4,52% Jadi di atas Parlementary Stress Tapi saya Kemudian Terpikir Loh bagaimanapun Tergabung dalam KIB P3 Bersama PAN Dan Gulkart KIB Dan kita Tahu KIB Itu Akan digunakan Kendaraannya Pak Jokowi Atau Proksinya Pak Jokowi Nah Kemarin Terus Adi Aga Unuh Juga Muncul Di Musra Bahkan Nomor 2 Di bawah Pak Pak Jokowi Masuk Musra Jawa Barat Apakah Menurut Anda Sandi Ngitung-ngitungnya Begitu Kalau soal Sandi Nomor 2 Itu juga Masuk akal Karena suara Sandi Di Jawa Barat Bagus Pada waktu 2019 Mendampingi Pak Prabowo Sebetulnya Sandi Dengan Mak-mak Di Jawa Barat Itu Suaranya Bagus Dan orang Pada waktu Itu Masih Menganggap Ya Walaupun Pak Prabowo Masuk Kabinet Tapi Sandi Tetap Di luar Dan Mak-mak Justru Pindahkan Suaranya Sandi Jadi Sisa-sisa Itu Masih ada Walaupun Akhirnya Sandi Masuk Kabinet Tapi Mendekati KIB Memang Masuk Akal Itu Memang Ruang Tunggu Yang dibuatkan Oleh Presiden Jokowi Sebelum Masuk Ke ruang Rapat Sandi Lihat Celah Itu Dan Sangat Mungkin Juga Akan Ada Semacam Kongres Luar Biasa Di P3 Lalu Sandi Masuk Di Situ Jadi Jalan Tetua Karena Kata Dia Keluarga Dia Milih P3 Benar Dan Itu Yang Mungkin Sandi Bila Oke Saya Coba Dulu Kan Pasti Saya Akan Diusir Oleh Green Ragan Yaudah Ada Yang Nampung Ini Soal Pragmatisme Yang Luar Biasa Di Antara Political Player Kita Sebagai Rakyat Apa Adanya Kan Ada Rakyat Musrawaya Rakyat Kita Rakyat Apa Adanya Nih Yang Bisa Menonton Karena Kita Nggak Mampu Untuk Mempengaruhi Politik Kecuali Dengan Wacana Tapi Kita Selalu Mengerti Wacana Itu Satu Saat Itu Akan Menentukan Hasil Jadi Kalau Kita Di FNN Terus Bicara Tentang Political Etics Kita Minta Sandi Untuk Lakukan Itu Kalau Dia Memaju Kalau Kita Hajar Juga Di Forum Ini Oke Terangkan Sani Oke Saya Punya Kesempatan Untuk Memperpanjang Biodata Saya Sebagai Calon Presiden Sekarang Bukan Supaya Tidak Ada Dua Matahari Maka Saya Mengajukan Pengunduran Diri Hari Ini Di Depan Propa Misalnya Kan Keliatannya Sudah Siap Sekali Sandi Ada Konsekuensi Dia Bakal Dipecat Dari Gerindra Kalau Kita Lihat Dia Pedagang Jangan Lupa Pedagang Itu Berani Memanfaatkan Peluang Sekecil Apapun Namanya Pedagang Seperti Itu Daripada Dia Berlama-lama Di Gerindra Dan Jelas Selama Dia Habis Apapun Lebih Dia Loncat Kan Ya Dan Jangan Lupa Sebagai Orang Kadin Sandi Ngerti Bagaimana Suara Kadin Mungkin Dia Memang Lebih Tepat Masuk Golkar Daripada Masuk Gerindra Atau Di KIB Pasti Ada Golkar Yang Siap-siap Tampung Jadi Semua Sangat Licin Jalan Menuju 2004 Sangat licin Dan Kalau Bisa Kita Taruh Oli Juga Disitu Selain Terpleset Aja Semua Karena Bagi Kita Demokrasi Hanya Bisa Hanya Bisa Kita Ucapkan Kembali Kalau Tadi Ada Integritas Ada Etika Politik Ada Kejujuran Disitu Dan Ada Niat Untuk Berkompetisi Dari Garis Nol Itu Intinya Siapapun Kita Dorong Pak Prabowo Pasti Kita Tidak Dorong Walaupun Dia Kemarin Walk Out Dari Waktu Sidang Perentuan Undang-Undang Pemilu Itu Tapi Sekarang Karena Terguh Ada Kekuasaan Pak Prabowo Sudah Dideklarasikan Saya Masih Berteman Dengan Pak Prabowo Masih Bisa Ngobrol Dengan Timnya Juga Tapi Dalam Soal Etika Demokrasi Tentu Kita Beritahu Sorry Ya Anda Kenapa Perlu 20% Itu Artinya Tidak Jujur Anda Menang Di Putaran Pertama Udah Punya 20% Itu Tidak Boleh Masa Sandi Yang Masih 0% Dikluar Inder Gerindra Kira-kira Begitu Tuh Buat Kasih Umpan Dan Semakin Banyak Orang Seperti Sandi Seperti Ganjar Di Partai-partai Lain Yang Menyusul Saya Kira Ini Semakin Bagus Buat Kita Kita Akan Bikin LBP Lembaga Boi Atau Kalau Situasi Berkembang Kita Bikin Semacam Musyawara Di Antara Toko-toko Yang Elektribitasnya Tinggi Disukai Tapi Nggak Punya Tiket Jadi Kita Minta Ganjar Bergabung Sama Kita Tuntut Rakyat Bikin Musyawara Alternatif Yang Menginginkan Oke Kalau Tidak Mungkin Dinolkan Ijinkan Kami Rakyat Memilih Presiden Independen Kan Ini Sebetulnya Independen Kan Sandi Sudah Independen Independen Artinya Sudah Melayang Tidak Jelas Arah Partainya Anis Lebih Jelas Dia Memang Tidak Didukung Atau Tidak Punya Partai Pultik Yang Udah Fix Dengan Dia Demikian Juga Ganjar Gampang Gampang Walaupun BDIB Tapi Tidak Diakui Jadi Semua Anak Kos Ini Sebetulnya Lagi Dalam Masalah Mumpung Ibu Kos Lagi Tidur Ya Udah Gak usah Pain Aja Tapi Jangan Kalau Anak Kos Tidak Bawa Mungkin Kalau Ajudan Tidak Boleh Karena Dampaknya Bisa Biar Gantung Dipikirkan Di Sidang Pengaturan Baik Terima kasih Boleh Tetap 0% Tidak